Halo guys, balik lagi dengan Fikir disini Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe ya guys Kali ini, gue mau ngebandingin komik Indonesia dan komik Jepang guys Yuk kita bandingin guys Ini komik reguler Indonesia dan komik buatan Jepang sana guys Ini komik Jepang sana namanya Tangko Dan ini komik Indonesia guys Dan komik Indonesia dan untuk dari segi ketebalannya Segini guys, untuk dari segi ketebalannya Berbeda jauh ya guys Kayak semisal tuh kayak 2 banding 1 tuh 2 banding 1 Ini Ini untuk bagian belakangnya Dan untuk yang Indonesia Tidak ada jaket covernya Dan di Jepang sana ada Rata-rata hampir semua ada ya guys Atau semuanya ada Kurang tau saya juga Nih, tuh Tuh Biasanya untuk terbitan Indonesia itu Langsung ambil gambar de tangkonya guys Berarti kayak gini jadinya tuh Nanti kayak gini tuh Dia tuh Langsung Dia gak ada dalaman lagi Tapi sekarang Udah mulai-mulai punya ada cover jacket guys Kayak ini loh Kayak mana ya Tunggu guys Kita cari pembandingnya dulu ya Kayak ini juga Kayak dia City Hunter guys City Hunter udah BTU udah aku review ya City Hunter sekarang udah ada jaketnya Dan udah mulai-mulai punya jaket lah sekarang Tuh liat tuh ketebalannya tuh guys Jauh banget cuy Kayak perbanding Dua bagi satu Banding satu gitu guys Dan By the way Untuk kualitas sekarang sih Indonesia ya Lumayan guys Karena Sekarang udah diciptakan ya Book paper Book paper itu ya Mirip-mirip lah Kayak yang tangko Jepang tuh Hampir 11-12 lah Tuh Rata-rata gini guys Tapi tangko Jepang tuh Lebih tinggi ya Dan Yang Indonesia lebih lebar Sedangkan tangko Jepang Agak pendek Nih guys Tuh Tuh Kalau yang book paper Ya gak kalah lah Masih cincai-cincai Kita liat kualitas kertasnya guys Tuh guys Ya tipis Kualitas kertasnya Tuh Ini lumayan lah Kalau Kalau kualitas kertas yang sekarang tuh Yang komik-komik sekarang 2019 ke atas Tipisnya luar biasa guys Biasanya nembus Tapi Untuk yang Regulier pas Tahun 2018 ke bawah Tuh masih bagus guys Tuh gak nembus guys Literally gak nembus Kalau sekarang tuh nembus guys Kayak gini Tuh Mantep kan guys Yang versi Indonesia nya guys Dan untuk versi Jepang nya Tuh dia tebal guys Tuh kertas tebal Mantep nih Tuh tebal Oh iya BTW ya Saya gak bandingin Satu Judul ya Soalnya ya Saya juga gak ada Komik Indonesianya guys Ya ini sebagai Perbandingan aja guys Soalnya Rata-rata ya Sama guys Komik Jepang tuh Ya kayak gini Kualitasnya gak ada yang beda Tuh gini tuh Oke Sepertinya Untuk perbandingan Komik Jepang Dan komik Indonesia Sampai disini Dule guys ya Oh iya Dan untuk harganya Kalau komik Jepang sana Tuh Ya beginilah Tuh 400 ya Oke Kalau mau beli Ketok tangko ini Ya Ada di Deskripsi ya Ini sebenernya buat koleksi Tapi kalau Ini baru loh Baru belum Belum diapa-apain Sepertinya Sampai disini dulu Jangan lupa untuk Di like Di share Sama subscribe ya guys Bye-bye Saksikan video Berikutnya Sub indo by broth3rmax